Sotono Lintas Polres Medang beserta tim ahli melansir penyebab kecelakaan bus yang terjadi ditanjakan Cahewado Sumedang dikarenakan gagalnya fungsi pengereman ban belakang bus. Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara maraton yang dilakukan oleh Satlantas dan tim ahli terhadap bangkai bis, keterangan saksi, serta olah TKP. Kasat Lintas Polres Medang AKP Erida Kusumah mengatakan petugas kepolisian mengungkap fakta baru terkait penyebab kecelakaan busri Padma Kencana di Jalan Raya Malangbong, Wado, tepatnya di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk mengungkap peristiwa kecelakaan tersebut pihaknya sudah melibatkan saksi ahli dan hasilnya ditemukan ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan bagian belakang. Dan hasil temuan tersebut sudah diperkuat dengan keterangan ahli dari agen tunggal pemilik merek atau ATPM, serta keterangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang turut memeriksa kelayakan bus. Sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa 18 saksi. Selanjutnya polisi akan memeriksa saksi lain yakni penumpang yang selamat yang saat ini kondisinya belum stabil. Saksi ahli menerangkan bahwa ada gagalnya fungsi pengereman pada ban kanan roda belakang. Saya ulangi ada gagalnya fungsi pengereman pada ban sebelah kanan roda belakang untuk ban-ban yang lain berfungsi dengan baik. Kemudian itu dikuatkan dari keterangan ahli dari ATPM maupun dari Dinas Perhubungan. Pihak kepolisian pun sudah menemukan titik temu terkait penyebab kecelakaan bus dan tersangka pun mengarah kepada sopir dan kernet bus yang sudah meninggal. Kemungkinan bakal adanya tersangka lain dalam kasus kecelakaan ini dan saat ini masih terus dilakukan pendalaman terkait kecelakaan bus maut tersebut. Diki Guntara, Bandung TV